Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur Semoga kita semua diberikan kesehatan dan riski yang melimpah oleh Allah SWT Amin Di partai yang ke sebelah sini teman-teman Dari permainan catur terbaik dunia yang dimainkan oleh Grandmaster Putih dibegang oleh Anatoli Karpov Dan hitam dibegang oleh Paslin Topalov di Linares pada tahun 1994 Dimulai dari Dingpat, Udefenam, dan Simpat C5, Kuda F3, dan Pion kali Pion Kuda kali Pion, I6 G3, dan Kuda C6 Gajah G2 dilanjutkan dengan Gajah C5 Pembukaan Inggris varian Cool System dimulai Kuda B3, dan Gajah G7 Kuda C3, langsung rokade dari hitam Putih rokade D6, Gajah F4 Kuda H5 E3 Kuda kali Gajah, dan dipukul oleh Pion Gajah D7, Menteri D2 dilanjutkan dengan Menteri ke B8 Benteng ke I1, G6, H4, A6, H5 B5, dan Pion kali Pion Pion kali Pion, Kuda C5 Pion kali Pion, dan Menteri langsung memukul Gajah Gajah Mungkin berpikir dia, ketika nanti diusir oleh benteng, maka akan dikuasai jalurnya oleh hitam Benteng silapan ternyata Jasa yang sama kuda Dan benteng disini Memukul Pion Perhatikan teman-teman Langkah ini sedikit memaksa Dan ketika Ditolak tawaran itu Tentu masalah Ternyata Dari Hitam Sangat Tajam Jelas karena dia geren master teman-teman Dari analisanya Kalau dimakan ternyata bahaya Dia memilih benteng ke I1 Namun dengan segala perhitungan dari Karpov Melanjutkan dengan Benteng memukul Pion G6 Dan ini Bersifat memaksa Akhirnya dipukul Menteri cek Raja G7 Dan Gajah langsung Memukul kuda Artinya tadi sudah kembali Hanya beda kualitas Benteng D8 Pion kali pion Dan Gajah F6 Dilanjutkan kuda I4 Dibalas dengan Gajah ke D4 Benteng disini Siap Mengancam Menteri lagi nantinya Tapi Pion kali pion terlebih dahulu oleh Putih Jika disini Mengepin gajah dengan mengukul pion Dari hitam Akan datang Cek tentunya G8 Kembali ke posisi Kembali ke posisi di saat Pion dipukul ini Langkah partai Menteri Gb6 Tentu dia Menjaga kemungkinan Dari putih Dari putih memaksa untuk Menaikan kuda Benteng Gd1 Karena ini menjadi penghalang Dari serangan Putih Maka akan hilangkan Menteri disini Memukul pion yang di A6 Sebenarnya Lebih baik dia harus Melangkahkan Menteri memukul Pion B2 Tapi tentu dari Veselin Topalov Ada hitungan sendiri Benteng langsung Mukul gajah Dan dipukul oleh Benteng Menteri cek F6 D8 Menteri cek lagi F8 E8 Dan G7 E5 Dibalas dengan G8 F6 F7 Dan gajah G8 Masih dilanjutkan dengan F8 Oleh Hitam Menteri cek disini Mengambil pion D6 Dibalas dengan Memukul Benteng Disini tentu teman-teman Kuda bisa dipukul Oleh Hitam Dan itu dilangkakan oleh Topalov Dilanjutkan gajah kehali Tidak ada celah Untuk melanjutkan Hanya dua perwira Melawan Perwira yang sama dua Tapi selisih lima pion Masih dilanjutkan dengan gajah Ancamkan Ke jalur Benteng disini oleh putih Dan hitam memilih untuk Benteng B2 Dibalas dengan B3 Benteng B2 Dan Raja Naik ke G2 teman-teman Dari Hitam langsung menyerah Kok bisa menyerah Ini belum ada tanda-tanda kalah Mungkin perhitungan dari kedua Grandmaster ini teman-teman Khususnya yang mengganggu hitam Kemana pun langkah Tetap kalah Di permainan akhir Walaupun dipaksa cek Oleh hitam disini F3 langsung gajah C2 A4 Ketika dia memaksa pertukaran Tentu akan diambil Bukul misalnya G4 B2 F6 Dia akan mengabaikan Setelah G8 Gajah cek C6 Kenapa harus dibukul? Karena satu-satunya langkah Maka kalau sudah seperti ini Tambah mustahil untuk dilanjutkan Kita lanjut ke partai berikutnya Di partai yang kedua ini Putih dipegang oleh Sergi Karjakin Dan hitam dipegang oleh Viswanatan Anan Dikorus pada tahun 2006 Dimulai dari E4 C5 Kuda F3 Dan D6 Isilian opening dimulai D4 Dan diterima tawaran itu Oleh Anan Kuda Galipion Dan Kuda F6 Kuda C3 A6 Gajah D3 I5 langsung Varian ini jarang dimainkan oleh Green Master Entah kenapa dari Kesuanatan Mengecok dari varian ini Yang Secara persentase Di permainan akhir Putih unggul Teman-teman Ini dimainkan oleh Anan Yang kemungkinannya Bahwa disini Putih akan unggul Di posisi pion didorong Masih dilakukan Kuda ke B3 Gajah K6 Dan F3 Dilanjutkan dengan Gajah D7 3D2 Dan rokade langsung Rokade panjang Dibalas dengan Kuda Ked7 G4 Dan B5 G5 Dan B4 Seharusnya di posisi tadi Dari Dari putih Dari putih Mempersiapkan untuk Rokade pendek Karena persentase Tekanan Lebih tinggi putih Tapi dia memilih Rokade panjang Dari sentikar jakit Kuda ke D2 Jika disini Jika disini teman-teman Kembali ke posisi Di saat Ampat tim Langkah partai Kuda ke D4 Pion kali kuda Dan disini Kuda Sekaligus Mengancam gajah B3 Mengambilkan tekanan Gajah itu Dari Hitam Dan raja B1 Ternyata Dipukul sekaligus Jack Dipukul oleh kuda Gajah B3 Diberikan begitu aja Dengan pion Kesempatan disini Memang harus Dimakan Kalau tidak Maka tambah Ketinggalan Dari putih Pion kali gajah Dan dipukul Sekaligus mengancam Kuda A3 E5 Dan H4 Benteng ke A5 Menteri C3 Menteri ke A8 Dan gajah G2 Dilanjutkan dengan Kuda C7 Diberikan begitu aja Oleh Hitam teman-teman Untuk Nantinya Menjebak Menteri terjebak Ketika memukul Kuda ini Diancam oleh Benteng Tujuan yang sangat Luar biasa Dari Teknik Hitam ini Diterima oleh Sekarjakin Dan benteng Betul-betul Kesilapan oleh Anak Makan lagi Ternyata Dan disini Kuda kesilpat Memaksa Pertukaran Ternyata dari Putih Memilih untuk G6 Tentu disini Ada ancaman Cek Pion kali pion Dan pion kali pion Setelah pion kali pion disini Langsung Kuda memukul Cek Dipukul oleh Pion Sementara belum Sementara belum ada Cek Dari Hitam Tapi tetap Dengan memukul pion Yang di A3 Pion kali pion Cek Raja KH7 Karena Satu pilihan Tidak ada pilihan lagi Dibalas dengan Kuda disini Langsung ke F8 Cek Dipukul oleh Benteng Dan Menteri disini Diberikan begitu Aja Karena Takut Mat Posisi ini Dijamin Mat Makanya dia Mengorbankan Menterinya Tapi Diabaikan oleh Anand Morbanan itu Dengan Cek Tetap Ke A1 Benteng Raja Ke B2 A2 Cek C3 A5 Kesempatan Untuk mendapatkan Menteri Sudah tidak Digunakan lagi Oleh Anand Dilanjutkan ke D3 Cek B5 D4 Cek A4 C3 C3 Menteri simpat Cek Dan di posisi ini Ternyata Dari kerjakin Langsung Menyerah Jauh Jauh Datang Cek Yang jelas Disini Tidak Bisa Ditutup Satu-satunya Hanya Ke A1 Setelah Ke A1 Langsung Cek Makanya Langsung Menyerah Di posisi Metrisi 4 Semoga Semoga Menjadi Inspirasi Pemain Catur Indonesia Sampai Berjumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum Merhaba